KARTU KREDIT Jadi untuk dapat kartu kredit itu syaratnya cuma KTP saja sebetulnya Jadi KTP nanti kita ajukan di bank bagaimana supaya dapatnya Tentunya pengpunyak syarat Jadi artinya gini, saya ilustrasikan gini Bapak-bapak sekalian kalau untuk cara dapat kartu kredit itu yang penting satu punya KTP Terus kemudian caranya bagaimana itu saya ilustrasikan sekali lagi gini Mbak Intan kalau mau naksir seseorang cowok itu tentunya harus kita memantaskan diri Jadi secara performance, secara data atau apa kita harus memantaskan diri Kalau kita mau jabat kartu kredit artinya kita sama dengan kita melamar ke bank Supaya bank tertarik dengan kita Secara data kita juga harus memantaskan diri apa yang dimahami bank kita perbaikin Jadi kita make up-in, kita macam-macam seperti itu Jadi ilmu itu yang tidak ada Nanti akan kita kupas bagaimana sih supaya bank tertarik Kemudian Bapak-bapak sekalian mendapatkan kartu kredit Nanti ilmu yang akan kita kupas di seminar kita Baik Nah kalau misalkan kita mau punya kartu kredit nih Pak Mungkin ada trik atau celah bisa dengan gampang gitu misalkan Jadi justru yang saya ceritakan itu Jadi bagaimana sih celah atau triknya supaya dapat kartu Nanti cara bermake up-nya bagaimana Itu yang akan saya ceritakan, yang akan saya sharekan, yang akan saya tularkan ke teman-teman Atau ke pemirsa GTV nanti di seminar Jadi kayak apa sih data yang bagus supaya bank juga oke Nah seperti itu Jadi jangan khawatir Bapak-bapak sekalian yang mungkin secara finansial atau secara ekonomi Bapak-bapak sekalian lagi bermasalah Kemudian kena API checking atau apa Nanti secara legal akan saya ajarkan bagaimana Bapak-bapak sekalian meskipun kena API checking Atau secara ekonomi mungkin lagi batuk-batuk nih Angsurannya sudah mulai pakai jurusnya virus sapling nih Jadi dua kali tidak bayar, satu kali bayar gitu kan Nanti jangan khawatir Bapak-bapak sekalian silahkan datang di seminar Nanti akan saya ajarkan triknya seperti apa semuanya di seminar Baik, oke pemirsa nah sebelum kita lanjut ke pembahasan yang lain Saya ingatkan kembali bahwasannya Anda bisa bergabung bersama kami di Delkhusus malam ini Anda bisa bertanya-tanya tentang bagaimana Kok bisa sih dapat modal tanpa jaminan kemudian kaya hanya dengan kartu kredit Silahkan mau nggak bergabung silahkan ambil teleponnya Kemudian bergabung bersama kami di 0354 454 4257 Sekali lagi di 0354 454 4257 Kita lanjut Pak Fikri Nah kalau misalkan kita sudah dapat atau sudah memiliki kartu kredit Bisa nggak kartu kredit untuk dijadikan usaha ini Pak? Iya jadi Pak Bapak sekalian orang banyak nggak tahu bahwa kartu kredit itu sebetulnya di ilmu kita bisa kita jadikan sebagai kartu yang produktif Oke Jadi Pak Bapak sekalian sebetulnya kalau maunya bank namanya kartu kredit itu adalah kartu belanja Jadi dapat kartu ada duitnya untuk belanja maunya bank Nah nanti di kita kartu kredit itu kita jadikan sesuatu bukan jadi kartu yang konsumtif atau kartu untuk belanja Tapi kita balik justru kita modifikasi oleh guru saya kita modifikasi beliau modifikasi nanti akan saya tularkan Kartu kredit duitnya bisa untuk menopak atau untuk sesuatu yang produktif Jadi bisa sebagai leverage atau daya ungkit bisnis Pak Bapak sekalian Oke Jadi contohnya seperti itu Nah limitnya, limitnya berapa toh? Nah kartu kredit itu kalau sesuai dengan apa yang kita arahkan Limit itu bisa gede Jadi ada yang satu kartu cuma limitnya 5 juta Nah kalau 5 juta sih buat bisnis bagaimana? Nah justru itu nanti akan kita ajarkan bagaimana supaya kita dapat kartu kredit dengan limit gede Contoh seperti ini ya Kalau yang warna hitam kayak gini Ini namanya kartu platinum Jadi yang hitam-hitam gini itu platinum Itu limitnya bisa minimal 30-40 juta Satu kartu Kalau kita punya 5 5 x 20 gitu aja lah Itu sudah 100 Satu itu 5 bank Jadi ilustrasinya seperti itu Dan ini tanpa jaminan Jadi Bapak sekalian jangan khawatir Kalau masalah limit Kenapa untuk modal usaha? Ya itu Banyak rahasia yang tidak terungkap Bahwa kartu kredit itu sebenarnya untuk belanja-belanja Belanja-belanja dan belanja Nah itu maunya bank Banyak di luaran yang tidak tahu ilmu tentang memanajemen kartu kredit Terbelenggu dan terjurumus di kartu kredit Karena tidak tahu cara bagaimana, manajemennya kayak apa Kemudian untuk usaha bagaimana Tidak tahu Sebagian orang yang tahu bahwa kartu kredit hanya untuk belanja saja Baik, nah pemirsa itu tadi sudah diberitahu sedikit bahwasannya Ada cara tersendiri untuk mengelola kartu kredit Agar kita tidak konsumtif Mungkin seperti itu ya Pak ya? Iya, jadi nanti kita jadikan polanya Yang sudah punya kartu kredit Nanti kita ubah pola Mindsetnya, cara berpikirnya kita ubah Bahwa kartu kredit itu jadi sesuatu yang produktif Tidak untuk hanya belanja-belanja dan belanja Contoh nih Kalau Bapak-Ibu sekalian senang belanja Ini saya kasih contoh aja Misalkan senang belanja online nih Di marketplace Marketplace itu contohnya Tokopedia, Bukalapak, seperti itu Misalkan ada teman yang butuh TV Televisi yang misalkan televisi LCD gitu ya Kita bisa kulak dari marketplace Kita bisa kulak dari Tokopedia Kemudian kita belanjakan di Tokopedia Kemudian kalau pembayaran dengan kartu kredit Itu ada skim pembayaran dicicil 1 bulan 0% Eh sorry, 3 bulan 0% Kemudian 6 bulan 0%, 12 bulan 0% Artinya setelah kita belanja, kita kulak Duit yang kita pakai adalah talangan dari bank Jadi kita kan tidak buku modal nih Dan modalnya kan ditalangin dari bank dulu Kemudian pembayarannya pun juga bisa di skim Pembayaran angsuran kan gitu kan Dan bunganya 0% Setelah kita dapat barangnya Kemudian teman yang beli barang itu Kita kan kulak nih Dijual ke teman kita Jadi itu salah satu penggunaan kartu kredit Salah duanya Contoh yang kedua Jadi contoh kedua Di TV sebelah sana Itu kan ada promo yang Apa namanya Bank M Inisialnya M Kemudian belanja di supermarket besar yang inisialnya C Oke Itu dapat diskon 15% Kalau kita kulak dengan di supermarket yang inisialnya C itu Yang besar itu Dengan kartu kredit dengan inisial M itu Nah itu Bapak Bisa kalian Apa namanya Paling tidak kalau sepulitnya 5% Kita jual aja di toko kelontong Nah itu sudah Marginnya sudah gede Oke Itu salah dua Salah tiga nanti silahkan datang di seminar Banyak Iya betul Untuk modal usaha untuk macam-macam banyak Baik Nah pemirsa itu tadi sudah diajak langsung oleh Bapak Fikri Sugiharto Hadiri seminarnya Ada dua seminar Dua kali seminar Di Kediri dan Tulung Agung Untuk di Kedirinya Tanggal 12 April 2017 di Hotel Grand Surya Kediri Kemudian seminar keduanya yaitu di Tulung Agung di Hotel Kron Victoria Kamis 13 April 2017 Nah untuk cara daftarnya Anda bisa daftar sekarang Dengan cara Kirim SMS dengan cara ketik nama Spasi CCS Kemudian spasi Kediri atau Tulung Agung Untuk yang Tulung Agung Anda bisa tambahkan spasi sesi 1 atau sesi 2 Kirimnya Kirimnya ke 0822 5757 1515 Sekali lagi di 0822 5757 1515 Harga tiket masuknya sangat terjangkau sekali pemirsa Yaitu Rp100.000 untuk 1 orang Dan Rp150.000 untuk 2 orang Tunggu apa lagi? Langsung saja hadiri seminarnya Oh iya ada Tiga tiket seminar gratis pemirsa bagi Anda Yang bergabung malam ini via telepon di 0354 454 4257 Sekali lagi di 0354 454 4257 Oke kita kembali ke Pak Fikri Benar enggak sih Pak Fikri Kalau misalkan bunga memiliki kartu kredit ini besar? Ya Jadi Bapak-Bapak sekalian akan saya kasih tahu Bahwa bunga kartu kredit itu adalah 2,95% Oke Jadi banyak orang ngomong Oh bunga kartu kredit itu besar loh Tapi kabar baiknya Bapak-Bapak sekalian Nanti di bulan Juni itu ada berita bahwa Bunga kartu kredit akan turun di 2,25% Ya tetap masih besar Kalau dibandingkan dengan pinjaman Dengan moda usaha yang dengan jaminan Oke Cuman itu mindset juga Jadi artinya gini Oke kita ngomong aja lah Bunga kartu kredit sekarang yang realnya 2,95% Contoh gini Mbak Intan sama saya Kita patungan untuk bikin usaha Oke Oke kita bikin usaha Katakanlah buka laundry gitu ya Buka laundry Oke saya yang Apa Management bisnisnya saya Mbak Intan investornya Ngasih duit ke saya 100 juta Itu ya Contohnya gitu Kemudian karena Yang punya duit Mbak Intan Kemudian ngasih duit ke saya Kira-kira kita Bagi hasilnya berapa Mungkin 70 yang punya duit 30% yang Oke Jalankan Itu ya 70% Kalau saya untung katakanlah 10% Untungnya 10 juta Kemudian kita bagi hasilnya 70-30 Berarti artinya Mbak Intan dapat duit 7 juta 7 juta Saya 3 juta Betul Mbak Intan Sekarang saya rupa Kartu kredit Ngasih saya duit 100 juta Kemudian bagi hasilnya berapa Bagi hasilnya bunga kartu kredit berapa Bunga kartu kredit adalah 3% Oke Artinya Saya membagi hasil ke kartu kredit Itu adalah 3% Berarti saya dapat Kalau untung 10% Saya dapat berapa 97% Begitu saya untung 10 juta Berarti saya dapat 9.700.000 Iya Saya bagi ke Bank penerbit kartu kredit adalah 3% Jadi 300.000 300.000 Artinya Bunga 3% Atau bunga 2,95% Artinya kecil apa kecil? Ya cukup Kecil Iya Jadi mindset aja Nanti saya akan ajarkan Dengan modal kartu kredit Itu bisnis apa yang cocok Bisnis apa yang tidak cocok Bagaimana cara bayarnya Bagaimana tiktok bayarnya Nanti akan saya ajarkan di Seminar Baik Nah Pak Mirsa Jangan lupa hadiri seminarnya Tadi sudah dijelaskan sedikit Nanti tentang Apa yang diajarkan oleh Bapak Fikri Di seminar Dan Jangan kemana-mana Dialah khusus akan segera kembali Usai Cida Pariwara Berikut ini Terima kasih telah menonton belajar